ini laksa laksa bihun ini semua gojek untung nyobain hari ini nah ini laksanya mantep banget ada emping telur ada ayamnya ada ayamnya sama bawahnya ada bibunnya ada kemangi oh iya ini ayamnya ayam suwir gitu mantep halo guys bener lagi sama gue mes jadi sekarang gue lagi pengen makan ayam masih laksa bihun jadi disini tuh ada dua di sebelah kirinya tuh juga ada jual laksa tapi gue akhirnya memilih yang laksa iqim ini nih pas ini lokasinya itu di seberangnya apa skd jadi kalian tinggal searchingnya di google mapsnya itu skd pas di seberangnya dan pesenannya tadi banyak banget men kita coba dulu kuahnya ya pertama kuahnya tuh kuning banget oh sebelum makan doa dulu cuy coba kuah dulu ya kuahnya gurih kayaknya ada ebi disini disediain jeruk emang harus pakai jeruk sama sambal sambal ini ini porsi yang banyak banget oh ada di bawahnya pakai ketupat ketupat kita coba dulu deh sebelum pakai cabai wah ini ku tadi nanya rasanya laksa apa kayaknya laksa bogor bagi cabai ya depan dikit coba lagi adem banget mendung cabainya rasanya apa ya kayak tumiti cabainya cabainya pedes tapi nggak yang begitu pedes oke kita coba ya bihun bihun oh sama ada toge toge kalau lu nggak mau pakai jeruk nggak mau pakai sambal udah enak karena ada kayak ebi-ebinya gitu enak deh kayak ebi gitu kawah Dia bersantan tapi gak terlalu kental banget Jadi masih enak banget Enak ty Enak enak Gue pertama kali masak M makan Laksa begini Jadi pas lu kena kereukan si Ebi nya tuh enak banget Dih, kocang Dih, kocang Kocang Dih, kocang Ini enak sih, enak. Ini pertama kalunya gue makan sabun begini. Ini enak, enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Kelornya. Ini enak. Oh iya. Ini loh. Udang kering kecil itu rasanya asin. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak banget. Kalau sambalnya sih gue kurang cocok ya kalau gue. Dan harus pakai jeruk. Jadi. Oke guys. Gitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye. Bye. Bye.